Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai Bapak Ibu Guru dimanapun berada Berjumpa lagi di channel Umi Fitri Espansa Bapak Ibu benarkah tahun ajaran baru 2023-2024 sekolah terutama jenjang SD SMP Kalau SMA kan udah 5 hari kerja ya Itu wajib menerapkan 5 hari kerja Benarkah itu? Mari kita lihat peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2023 Tentang hari kerja dan jam kerja intansi pemerintah Dan pegawai aparatur sipil negara Kita lihat apakah itu benar Ya disini Menimbang Kemudian mengingat Memutuskan Nah kita lihat Dari menetapkan ya Peraturan Presiden tentang hari kerja dan jam kerja Intansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara atau ASN Dalam peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Hari kerja intansi pemerintah adalah hari operasional Bagi intansi pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik Sedangkan hari kerja pegawai aparatur sipil negara Yaitu Ini ya Yang biasa selanjutnya disebut hari kerja pegawai ASN Adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi pegawai aparatur sipil negara Jam kerja intansi pemerintah adalah rentang waktu operasional bagi intansi pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik Sedangkan jam kerja aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut jam kerja pegawai ASN Adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi pegawai ASN Nah untuk yang lainnya intansi pemerintah dan sebagainya ini disini berisikan pengertian-pengertiannya Yang berhubungan jam kerja sudah saya bacakan sekarang kita lihat Nah pasal 2 Ketentuan mengenai hari kerja intansi pemerintah Hari kerja pegawai ASN Jam kerja intansi pemerintah Dan jam kerja pegawai ASN dalam peraturan presiden ini berlaku bagi Intansi pusat dan intansi daerah Pasal 3 ini yang paling penting ya Yang pertama hari kerja intansi pemerintah sebanyak 5 hari kerja dalam 1 minggu Yang kedua hari kerja intansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Yang tadi sudah saya bacakan Yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at Berarti 5 hari kerja hari Sabtu tidak terdapat ya Sehingga 5 hari kerja yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at Sekarang kita baca pasal 4 Jam kerja intansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN sebanyak 37 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk istirahat Kemudian jam kerja intansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan ya Karena kita sudah melalui iduh fitri, melalui Ramadan ya Di sini sudah terlewati jadi tidak perlu saya bacakan Yang penting adalah yang nomor 1 Sekarang kita lihat selanjutnya ya Ini masih berkaitan dengan Ramadan Kita lewati Nah ini pasal 5 Rincian hari kerja intansi pemerintah Jam kerja intansi pemerintah Dan jam kerja pegawai ASN Serta jam istirahat intansi pemerintah dan pegawai ASN Ditetapkan oleh PPK atau pimpinan intansi ya Kemudian pasal 6 Jumlah hari kerja dan atau jam kerja Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Dapat diubah apabila terdapat kebijakan presiden terkait hari libur nasional Cuti bersama yang bersifat nasional dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undang Bahkan biasanya cuti nasional itu sudah diatur tersendiri dalam lembar peraturan ini ya Keputusan presiden ya Jadi akan diatur tersendiri Kemudian kita lihat lagi Pasal 7 Hari kerja intansi pemerintah dan jam kerja intansi pemerintah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Dikecualikan bagi unit kerja pada intansi pemerintah Yang tugas dan fungsinya memberikan Pelayanan Dukungan operasional intansi pemerintah Atau langsung kepada masyarakat Hari kerja intansi pemerintah dan jam kerja intansi pemerintah Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Ditetapkan oleh PPK atau pimpinan intansi setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri Pasal 8 Nah ini juga penting ya Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel Jadi selain mengatur limahan kerja Juga sekalian di peraturan ini Itu juga mengatur tentang kedinasan Dan kedinasan sendiri juga selain disinggung disini Juga nanti ada peraturan tersendiri ya Karena kita fokusnya adalah lima hari kerja Untuk kedinasan kita lewati Sekarang kita Kita lihat Yang ada hubungannya dengan pasal 3 Yang lima hari kerja tadi Berarti ini ya Ketentuan mengenai hari kerja intansi pemerintah Jam kerja intansi pemerintah Dan jam kerja pegawai ASN Sebagaimana dimaksud pasal 3 Sampai dengan pasal 8 Berlaku secara mutatis Mutatendis Terhadap hari kerja dan jam kerja Bagi pegawai dan intansi Yang pendanaannya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara Dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Yang dibentuk guna melaksanakan tugas tertentu Berdasarkan ketentuan perundang-undangan Atau peraturan perundang-undangan Pasal 11 Ketentuan hari kerja intansi pemerintah Jam kerja intansi pemerintah Hari kerja pegawai ASN Dan jam kerja ASN Dalam peraturan presiden ini Tidak berlaku bagi Nah tentara nasional Indonesia Kepolisian negara Republik Indonesia Perwakilan Republik Indonesia Di luar negeri ya Karena mereka Itu sudah mempunyai Badan sendiri yang mengatur Seperti tentara nasional Indonesia Ini sudah diurusi oleh Kementerian yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang pertahanan Di kepolisian pun juga sama Diatur oleh ini ya Kepolisian negara Republik Indonesia Kemudian dan seterusnya Sudah ada yang mengatur Termasuk perwakilan Republik Indonesia Di luar negeri juga diatur oleh Ini ya perwakilan Republik Indonesia Di luar negeri diatur oleh Peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang pertahanan Jadi sudah ada yang mengatur Sendiri-sendiri Kita lanjutkan Asal 12 Semua persetujuan tertulis Yang telah diterbitkan oleh menteri Terkait hari kerja dan jam kerja Yang diajukan oleh unit kerja Pada intansi pemerintah Sebelum peraturan presiden ini berlaku Dinyatakan masih tetap berlaku Sepanjang tidak bertentangan Dengan ketentuan dalam peraturan presiden ini Selanjutnya lagi Pada saat peraturan presiden ini berlaku Mulai berlaku ya Intansi pemerintah selain unit kerja Sebagaimana dimaksud dalam pasal tuduh ya Tentara kepolisian dan sebagainya tadi Yang menerapkan ketentuan 6 hari kerja dalam 1 minggu Harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan presiden ini Paling lama 1 tahun terhitung Sejak peraturan presiden ini diundangkan Nah inilah Pertanyaan di depan Tadi sudah dijawab Jadi intinya Intansi yang masih menerapkan 6 hari kerja dalam 1 minggu Harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan presiden ini Paling lama 1 tahun Setelah peraturan ini diundangkan Kita lihat Peraturan ini diundangkan Kapan Kita lihat ya Nah disini Diundangkan pada tanggal 12 April 2023 Berarti paling lambatnya adalah 12 April 2024 Sehingga intansi-intansi masih diberi kesempatan untuk 6 hari kerja maksimal Ini ya 12 April 2024 Nah untuk tahun ajaran baru saat ini Kita itu di bulan Juli Juli 2023 Jadi saat ini belum Masih diberi kesempatan untuk 6 hari kerja ya Jadi saya ulangi lagi Maksimal adalah 24 April 2024 Sedangkan tahun ajaran baru adalah Dimulai 17 Juli 2023 Jadi boleh 5 hari kerja Boleh 6 hari kerja ya Ingat dalam menentukan 5 atau 6 hari kerja ini Banyak hal yang perlu dipertimbangkan Seperti itu Kemudian pasal 14 Pada saat peraturan presiden ini berlaku Semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ya Ini gak perlu saya bacakan Yang nomor 15 ini juga sama Pada saat peraturan presiden ini berlaku Nah 3 peraturan ini ya Keputusan presiden nomor 58 2468 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 16 Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Jadi diundangkannya mulai 12 April Tapi diberi kesempatannya untuk 5 hari kerjanya Maksimal 12 April 2024 Jadi 1 tahun setelah peraturan ini diundangkan Jadi tahun ajaran baru besok Ini kita masih diperbolehkan 6 hari kerja Demikian Bapak Ibu ya Surat ini sudah Ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2023 Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Yaitu Bapak Pratikno ya Demikian Bapak Ibu Kejelasan Benarkah tahun ajaran baru ini Kita wajib melaksanakan 5 hari kerja Di peraturan presiden ini Kita bisa terjawab sudah ya Dalam peraturan presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2023 Tentang hari kerja dan jam kerja Intansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara Dan sudah terjawab Silahkan berkomentar di dalam kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh